Alat dan bahan yang digunakan pada analisa kedua yaitu hand counter, buku identifikasi, ring sampel, dan buku catatan Prosedur pelaksanaan untuk analisa yang kedua setelah kita menemukan luas plotnya disitu terdapat nilai 5 buah atau 5 kali lemparan Kemudian kita lempar ring sampelnya sebanyak 5 kali Setelah itu kita tandai dengan rafia dan kita hitung jumlah spesies pada masing-masing sampel Setelah semua sampel diamati dan dihitung jumlahnya kemudian kita masukkan pada tabel kedua Disitu tabel kedua sudah dilampirkan ada 6 spesies di 5 plot lemparan tadi Yang pertama ada Amarantus spinosus atau bayam duri Yang kedua ada Epiomia aquatica atau kangkung air Yang ketiga ada Iporbia hirta atau patikan kebu Dan yang keempat ada Siperus sp atau teki Untuk spesies selanjutnya ada Bisalis angulata atau ciplukan Dan yang terakhir ada Mimusa budikah atau putrimalu Perhitungan tabulasi data Yang pertama kita hitung kerapatan mutlak suatu spesies Di situ rumusnya adalah jumlah individu spesies tersebut Dibagi banyak unit sampel yang dibuat Jadi dalam rumus kerapatan mutlak kita hitung Per masing-masing spesies Mulai dari Amarantus sampai dengan Mimusa budikah Untuk cara perhitungannya Yang pertama di Amarantus disitu jumlah individunya ada 6 Kemudian dibagi banyak unit sampel yang dibuat ada 5 Jadi hasilnya adalah 1,2 Begitu juga seterusnya sampai dengan spesies ke 6 Setelah 6 spesies dihitung kerapatan mutlaknya Kemudian hasilnya kita jumlahkan Jadi hasil tersebut menunjukkan jumlah kerapatan mutlak semua spesies Disitu terdapat nilai 7,8 Kemudian kita lanjut untuk perhitungan kedua Disitu kerapatan nisbi suatu spesies Sudah ditampilkan cara perhitungannya Untuk rumus disitu kerapatan mutlak spesies tersebut Dibagi jumlah kerapatan mutlak semua spesies Dikali 100% Jadi untuk perhitungan kerapatan mutlak dan kerapatan nisbi Masih ada hubungannya Jadi apabila Angka untuk kerapatan mutlak belum selesai Maka kita tidak bisa melakukan perhitungan kerapatan nisbi Karena disitu ada jumlah kerapatan mutlak semua spesies Perhitungan yang kedua yaitu frekuensi mutlak Frekuensi mutlak dirumuskan jumlah plot di mana spesies tersebut terdapat Untuk contohnya disitu di Amarantus Kita cek pada tabel 2 Jumlah plot di mana spesies tersebut terdapat Amarantus terdapat pada 3 plot Yaitu di plot 1, plot 4, dan plot 5 Kemudian dibagi jumlah plot yang dibuat ada 5 Untuk perhitungannya 3 dibagi 5 sama dengan 0,6 Begitu juga dengan spesies yang paling Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk perhitungan selanjutnya Yaitu frekuensi nisbi suatu spesies Untuk rumus yang digunakan Yaitu frekuensi mutlak spesies tersebut Dibagi jumlah frekuensi mutlak semua spesies Dikali 100% Untuk contoh yang pertama Amarantus tadi Di frekuensi mutlak hasilnya 0,6 Dengan jumlah frekuensi mutlak semua spesies ada 3,8 Kemudian dikali dengan 100% Ketemunya adalah 15,78 Kemudian kalian dapat menghitung Untuk spesies berikutnya Disitu sudah saya tampilkan di gambar Dan hasilnya bisa dicek kembali Untuk frekuensi nisbi disini Bisa diartikan adalah Banyaknya jenis kulma yang muncul Pada sampel pengamatan Jadi dalam hasil ini Bisa kita ketahui Disitu nilai yang paling tertinggi Ada spesies ipor biahirta Atau patikan kebo Dan siperus sp Atau golongan teki Perhitungan selanjutnya Setelah kita kekerapatan Dan frekuensi Kemudian kita hitung Dominansi mutlak Dominansi mutlak dirumuskan Yaitu jumlah individu Spesies tersebut Dibagi jumlah plot Dimana spesies tersebut berada Jadi untuk contoh Spesies yang pertama Amarantus Pada tabel pengamatan kedua Disitu jumlah individunya Terdapat 6 Kemudian dibagi Jumlah plot Dimana spesies tersebut berada Untuk amarantus Ada di 3 plot Jadi Perhitungannya 6 dibagi 3 Sama dengan 2 Kemudian untuk spesies lainnya Bisa dicek di Tabel pengamatan Dan setelah semua dihitung Dominansi mutlaknya Kita jumlah Untuk jumlah dominansi mutlak Dari pengamatan ini Sebanyak 10,3 Kita lanjut Untuk perhitungan selanjutnya Setelah dominansi mutlak Kemudian kita beralih pada Dominansi nisbi Untuk rumusnya Disitu Dominansi mutlak spesies tersebut Dibagi Jumlah dominansi mutlak Semua spesies Dikali 100% Dominansi mutlak Untuk spesies amarantus Disitu Terdapat nilai 2 Dibagi dengan jumlahnya 10,3 Kemudian dikali 100% Jadi ketemunya 19,41% Pada spesies amarantus Kemudian untuk spesies lainnya Bisa dicek pada Gambar yang sudah ditampilkan Untuk hasil dominansi nisbi Di sini dapat ditarik kesimpulan Bahwa Jenis spesies dengan nilai tertinggi Yaitu spesies yang paling dominan Pada area lahan budidaya Dari hasil pengamatan dan perhitungannya Golongan siperus sp Atau golongan teki Yang paling dominan pada area lahan tersebut Setelah semua rumus dan data-data dihitung Mulai dari kerapatan mutlak Kerapatan nisbi Frekuensi mutlak Frekuensi nisbi Dominansi mutlak Dan dominansi nisbi Kemudian kita Beralih pada perhitungan IV atau input value Di sini input value merupakan Tabulasi dari keseluruhan yang sudah kita hitung Untuk rumusnya yaitu kerapatan nisbi Ditambah frekuensi nisbi Dan dominansi nisbi Untuk input value di sini Yaitu penjumlahan yang memiliki satuan prosentase Dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi Kemudian kita hitung per masing-masing spesies Mulai dari amaranthus sampai dengan mimosa budika Untuk lebih jelasnya bisa dilihat Pada gambar yang sudah ditampilkan Perhitungan input value sudah direkap semua Kemudian kita lanjut pada perhitungan yang terakhir Yaitu perhitungan SDR Atau summed dominan ratio Jadi nilai yang paling dominan Pada area lahan tersebut Terdapat pada kulma jenis apa Dari situ rumusnya bisa kalian cek Atau bisa kalian tulis SDR sama dengan input value dibagi 3 Jadi dari hasil penjumlahan IV tadi Kemudian kalian bagi dengan angka 3 Nanti ketemu nilai SDRnya Dari hasil pengamatan yang sudah saya tampilkan di gambar Disitu mulai dari amaranthus spinosus Terdapat 16,8% Ipiumia aquatica ada 13,39% Kemudian eforbia hita ada 23,78% Sipirus sp 29,79% Pisalis angulata ada 3,23% Mimosa budika 12,88% Jadi kulma yang paling dominan Dengan rasio tertinggi Disitu terdapat jenis siperus sp Atau golongan tepi Dari sini penjelasan dari saya Mulai dari perhitungan analisis yang pertama Sampai kedua Semoga bisa dipahami dan dipelajari lagi Terima kasih telah menonton!